Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel FNQ Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara menyembunyikan aplikasi atau game di laptop kita ya Nah buat teman-teman yang mungkin memiliki aplikasi atau mungkin yang sangat penting dan di satu posisi itu tidak ingin dibuka oleh orang lain ya teman-teman yang meminjam laptop kita Nah ternyata itu kita bisa menyembunyikan untuk aplikasi atau gamenya Nah bagaimana caranya disini langsung aja ya teman-teman kita praktekan Kita langsung aja ke cara yang pertama ya teman-teman namun disini saya bagikan 3 cara Jadi praktekan teman-teman itu simak videonya sampai selesai Nah ke cara pertama ya teman-teman disini untuk cara yang paling mudah terlebih dahulu ya Ini adalah aplikasi di game untuk di laptop saya Caranya silahkan teman-teman tinggal klik kanan saja di bagian desktop ya di bagian kosong seperti ini Nah disini kita pilih view Nah disini akan muncul menu-nya yaitu show desktop icon disini kan tercentang Langsung aja kita klik agar centangnya itu hilang Dan disini ya teman-teman untuk aplikasi dan gamenya itu langsung hilang seperti ini ya teman-teman Nah untuk cara mengembalikannya ya teman-teman untuk melihatkannya kembali Caranya kita klik kanan lagi kemudian kita pilih view Lalu kita pilih yang ini show desktop icon seperti itu Dan ini ya untuk aplikasi dan game di laptop kita itu langsung bisa muncul kembali seperti itu ya teman-teman Untuk yang cara pertama namun ada kekurangannya ya untuk semuanya itu langsung hilang Jadi bukan hanya satu saja Nah lanjut ya teman-teman ke cara yang kedua yaitu disini saya contohkan ya teman-teman ingin menghilangkan zoom workplace yang ini saja ya teman-teman Nantinya itu akan hilang Caranya silahkan teman-teman buka saja start atau mungkin pencarian sama saja Nah disini silahkan teman-teman ketikan saja file explorer option seperti itu File explorer option ya teman-teman disini saya salah ketik explorer option Nah yang ini ya file explorer option langsung saja kita buka saja seperti ini Nah setelah terbuka seperti ini silahkan teman-teman klik lagi bagian view Nah disini silahkan teman-teman centang saja yang ini Don't show hidden file folder or drive yang ini ya Kita klik kemudian kita pilih apply Kemudian kita klik ok saja Nah kemudian saya contohkan tadi kan zoom ya teman-teman caranya untuk menghilangkannya Kita klik kanan Kemudian kita pilih properties Nah disini kita pilih saja bagian general Kemudian hidden kita centang Kemudian kita pilih apply Kemudian kita klik ok saja Dan disini zoom itu langsung hilang dari desktop icon di laptop kita seperti ini Nah bagaimana kalau kita itu ingin mengembalikannya teman-teman Caranya simple Kita buka lagi start atau pencarian Ini kita buka saja yang tadi ya teman-teman file explorer option seperti itu Silahkan teman-teman cari saja ya Nah disini kita pilih view Kemudian kita pilih yang ini show hidden file folder and drive Jadi kebalikan yang tadi ya kita centang Kemudian kita pilih apply Lalu kita klik ok saja Dan disini ya teman-teman itu bisa langsung melihat Untuk zoomnya itu sudah kembali yang ini ya Coba saya klik dan tahan Kita geser saja seperti ini Nah untuk cara mengembalikannya Kita tinggal klik kanan di bagian zoom Yang ini agak tidak terlihat ya Lalu kita pilih property Kemudian kita pilih general Yang hidden kita uncentang seperti ini Lalu kita pilih apply Lalu kita klik ok saja Seperti itu Dan disini untuk zoomnya itu langsung kembali lagi ya teman-teman Nah apabila dengan cara kedua teman-teman itu tidak puas Kita bisa lanjut ke cara yang ketiga Saya contohkan lagi yang zoom ini saja ya teman-teman Agar lebih mudah Caranya simple teman-teman Kita tinggal klik kanan saja di icon aplikasi zoom Kemudian silahkan teman-teman cari saja delete ya Atau mungkin kita klik seperti ini Kemudian gunakan saja shortcut di kebutnya Yaitu tombol delete seperti ini Nah disini untuk zoomnya itu langsung hilang ya teman-teman Langsung tersembunyi ya Kemudian apabila kita itu ingin mengembalikannya ya teman-teman Untuk zoom tadi agar kembali di desktop kita Caranya simple Kita buka saja start Atau pencarian sama saja ya Silahkan teman-teman cari saja zoom Nah setelah muncul seperti ini Kita klik kanan Pilih open file location Seperti itu Nah disini muncul ya teman-teman Zoom workplace Caranya kita klik kanan di bagian aplikasinya Yang shortcut ini Kemudian kita pilih yang ini Show more option Nah teman-teman tinggal klik saja yang send to Kita pilih saja yang desktop create shortcut yang ini ya Kita klik saja seperti ini Nah setelah seperti ini Kita close saja di bagian file explorer Dan ini dia teman-teman ya Untuk zoomnya itu sudah kembali lagi Untuk aplikasinya di desktop dari layar laptop kita Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga berafaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Jangan lupa subscribe ya selamat menikmati